Intro Profesor Andi Muhammad Siddiq Yunus Lahir dari orang tua yang keduanya berprofesi sebagai guru yakni Almarhum Andi Muhammad Yunus Baso dan Almarhum Mahaji Andi Siti Mangindara Hussein Profesor Andi Muhammad Siddiq Yunus dibesarkan dalam suasana belajar dan bermain Meskipun Profesor Andi Muhammad Siddiq Yunus akhirnya lebih banyak dididik dan dibesarkan oleh ibunya seorang diri karena sang ayah wafat saat Profesor Andi Muhammad Siddiq Yunus baru genap berusia 4 tahun Setamat dari SD Muhammadiyah 10 Talo Profesor Andi Muhammad Siddiq Yunus melanjutkan studinya di SMP Negeri 22 Ujung Pandang Kemudian tahun 1993 Beliau melanjutkan studi di SMA Negeri 17 Ujung Pandang dan berhasil menjadi juara umum sejak kelas 2 hingga kelas 3 Di level SMA inilah beliau mewakili sekolahnya untuk mengikuti ajang Olimpiade Fisika dan Matematika Tingkat Makassar dan kemudian diminta untuk menempuh pendidikan di kelas khusus BPG tahun 1995 mewakili kelas Fisika SMA Negeri 17 dengan beberapa wakil siswa alumni Olimpiade di seluruh wilayah sekolah Sulawesi Selatan Setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan pendidikan di jurusan teknik elektro-unahas bidang sistem tenaga listrik dan selesai dengan predikat lulusan terbaik Pada tahun 2001, beliau diterima menjadi dosen di Prodi Teknik Konversi Energi jurusan Teknik Mesin Pada tahun 2006, beliau mendapatkan beasiswa TPSDP dari ASEAN Development Bank untuk melanjutkan studi S2 di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia Di tahun 2008, beberapa bulan setelah menikah dengan Andi Sutriani Esos Beliau melanjutkan studi S3 atau doktoral di Cartoon University, Perth, Australia dengan full beasiswa dari DICTI Fokus di bidang energi terbarukan khususnya pembangkit listrik tenaga bayu Beliau sukses mempublikasikan beberapa jurnal internasional berreputasi di IEEE dan IET serta mengikuti beberapa internasional conference seperti di Docterite, Michigan, USA tahun 2011 dan beberapa di kota Australia Selesai di akhir tahun 2012, beliau kembali mengabdi ke tanah air dan tetap aktif meneliti hingga mendapatkan beberapa hibah penyelitian tingkat nasional yang hasil penyelitiannya diterbitkan di beberapa jurnal berreputasi seperti IEEE Access dan IEEE Transaction Beliau juga banyak mengikuti ajang international conference seperti di Turki, Jepang, Mesir, dan Malaysia Di tahun 2015, beliau berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mengikuti short course di bidang small hydropower development di UNESCO IEEE Dove Beberapa prestasi yang beliau peroleh diantaranya sebagai dosen teladan satu pada tahun 2019 dan 2021 Best Presenter dan Best Paper Award pada beberapa international conference Beliau saat ini juga aktif sebagai reviewer di berbagai jurnal internasional berreputasi seperti di IEEE Access, IEEE Transaction, Canadian Journal, dan lain-lain Saat ini, beliau aktif sebagai reviewer proposal penyelitian dan pengabdian Common Risk Tech Dikbud dan juga aktif sebagai asesor kompetensi bidang distribusi tenaga listrik di PT. LSKI-ATKI Saat ini, beliau telah mendapatkan satu patent granted dan tiga dalam tahap review Satu buku Capture International berbahasa Inggris dan satu buku telah terbit dan dua dalam proses review Beliau berhasil mencapai jabatan profesor dengan loncat jabatan dari lektor 3D ke profesor pada bulan Februari 2022 Anda 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 Anda